Hai! Hai! Halo! Hai! Kenalin nama aku Dikrinasara Sakina Biasa dipanggil ayah Aku dari jurusan ilmu politik Universitas Negeri Semang Semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Aframadhan Dari Universitas Riau Jurusan Ilmu Komunikasi Semuanya, kenalin nama aku Hanna Dari Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang Nama aku Ratu Amelia Samsaulia Aku dari Kuningan Dan kuliah aku dari Universitas Tidak Perkenalkan nama aku Marifatur Sinha Biasanya aku dipanggil Sinsin Aku asal dari Bandung Kebetulan aku mahasiswi Di salah satu universitas pejajaran Dan jurusan Agribusiness Dan kebetulan saat ini ada di divisi KOL & Partnership Oke Jadi KOL tuh sebenernya ada tiga bagian nih Dia ada KOL Biasiswa Karena sekarang tuh kita lagi ada Ngajuin running program Tentang Biasiswa Terus yang kedua ada juga KOL Product Dan yang ketiga ada tentang partnership Dan sponsorship Aku nge-list dan analisa tentang media partner Biasiswa Di IG dan Tiktok Terus juga list software agregator tentang promo diskon Yang mungkin nanti bisa dipake gitu loh Aku juga meeting-meeting mungkin Sama beberapa partnership Yang mungkin nantinya mereka mengajukan sponsor Sebagai content writer Aku di minggu pertama itu nulis Kamus hosting itu sekitar 200-300 kata gitu Nah di minggu selanjutnya aku kayak Buat artikel tentang teknologi Pertama yaitu Aku nge-eksekusi sebuah event Namanya itu Cloud Camp Aku juga nge-reset program Biasiswa Ngomunikasiin program itu tadi Terus aku juga Recap data Tentang gimana sih Perkembangan pendaftar Biasiswa kali ini Jadi aku juga kayak Memanage campaign buat teman-teman next-gen di ID Clubhouse gitu Oke jadi hari pertama itu aku tuh takut banget gak punya teman Aku ngerasa kayak kayaknya orang gak ada yang mau temanan sama aku Ternyata pas hari pertama Teman-teman itu kayak Halo kayak kenalan Kayak dia yang mau buat kenalan duluan gitu Seru sih teman-teman Aku disini tuh seru banget Baik banget Kemarin juga teman aku ada yang ulang tahun Dan dia kayak Ngasih ya snack gitu Jadi Jadi kalian Buat teman-teman yang mau daftar MSIB Kayak Itu seru banget guys Kayak Kalian jangan lupa daftar Nah waktu hari pertama Itu kan masih ketemu dengan teman-teman ya kan Itu tuh udah aku rasain Kakak-kakaknya seru Nampak dari waktu Perkenalan di awal gitu kan Kayak mereka tuh gak ada jam-jamnya sekali Sama kita gitu kan Emang langsung bercanda gitu Apalagi mentor aku kayak Nadia kan Sebelumnya udah pernah kerja bareng Tapi dia memang udah kayak Ngerangkul aku lah Dari awal Pas dia tau kalo aku jual disini Ya gitu lah Aku ngira disini tuh kita bakal kayak Lebih serius dan kayak tegang gitu lah Karena kayak Aku baru nih magang di MSIB gitu Ikut MSIB Dan ternyata disini follow kerjanya sangat santai Dan juga menternya sangat amat merangkul gitu Pernah juga magang di bagian event gitu Kami tuh kayak di push Kita harus sampe target Kita harus sampe target Kita harus sampe target Di push-up tuh bener-bener harus gitu Tapi kalo disini kita emang punya target Tapi kita juga nge-evaluasi Gak hanya menekan aja gitu Jadi kita juga cari jalan keluarnya gitu Itu sih yang aku buka Gak ada zebra cross Kalo di Pekan Baru ini aku shock banget Di sini gak ada zebra cross ya Oh iya... Oke Setelah kemarin coba pergi kemana gitu Ternyata gak ada zebra cross Dan mereka tuh kayak Ketengah jalan gitu loh Iya lajurnya tuh kayak Lajurnya tuh kayak Wadah Terus Macetnya tuh udah kaya Jakarta sih Disini ternyata Emang di Semarang gak macet? Di Semarang gak semacet ini Macet sih? Iya beneran Kayak ini tuh macet banget Tentang sebuah makanan yang biasanya kalo di Bandung tuh yaudah kayak biasa aja gitu kan Lontong kari, ada dagingnya, terus kayak lotek ya sayur-sayuran pake lontong aja gitu kan Tapi disini tuh segala sesuatu dicampur dengan mie Aku bingung Kayak iya kayaknya kayak biar kenyang kali ya Cuman kayak ada orang temen aku makan dia ada mie Terus kayak kamu mau makan mie pagi-pagi Enggak ini lontong, oh lontong gitu Ternyata lontong disini memang memakai mie Mie-nya tuh bukan mie-mian tapi mie kuning gitu loh guys Jadi kayak agak kaget Yang pertama karaoke bareng sama kakak abang yang ada di kantor Kedua main biliar gitu Pokoknya habis jam kerja itu hangout di kantor bareng sama seluruhnya Itu tuh main biliar, karaoke, main apapun lah yang ada di kantor Atau enggak ya kadang langsung pulang Atau enggak ke kampus ataupun nongkrong gitu Kalo udah siap jam kerja biasanya tuh kami kayak ada cerita-cerita gitu loh Kayak dipto, mini dipto gitu Itu gini harus sama tuh Ada deh, kepo aja kalo mau ikutan juga doang Buat television nanti kalo magang disini jangan takut gimana-gimana Pokoknya santai aja, seru, adaptasi sama lingkungan disini gak usah yang terlalu yunang-yunang gitu Hayo kadaryo barudak Sok atuh kadaryo barudak te ayo magang udah dibanduway didagoan di pekan baru Masih lompoknya tuh siin Oke thank you siin Oje buti magang nikini mesti seru puol Oje buti magang nikini Sok atuh kadang nikini mesti seru puol